Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin memperkenalkan diri Nama saya Nyisah Hirunisa Asal sekolah SMK Negeri Kiap Pedas Dengan Noinduk Duta 2022-010646 Disini saya akan menjelaskan perihal sholat Simaklah penjelasan saya berikut ini Definisi sholat itu ada dua Yaitu secara bahasa dan secara istilah Sholat secara bahasa itu berdoa Karena setiap bacaan yang kita lapalkan Itu adalah serangkaian doa-doa Yang kita panjatkan kepada Allah SWT Sholat secara istilah yaitu Gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan Yang diawali dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan pengucapan salam Sholat merupakan rukun Islam Yang kedua setelah membaca sahadat Sholat juga merupakan pembeda Antara muslim dan kapir Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Quran Yang artinya Perihalalah sholatmu dan perihalalah sholat mustah Sholat lima waktu Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu Quran Sholat Al-Baqarah ayat 238 Sholat itu adalah perintah langsung dari Allah SWT Bagi itu Bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia Dari mulai anak-anak yang sudah balik Remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun Wajib hukumnya melaksanakan sholat Sholat sehari semalam hanya lima waktu saja Yaitu zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isa 4 rokaat, dan subuh 2 rokaat Itu jika ditotalkan jumlah rokaatnya hanya berjumlah 17 rokaat saja Kalau sholatnya, misal sholat maghrib dilaksanakan selama 6 menit Dan sholat berikutnya pun dilaksanakan dengan durasi masing-masing 6 menit pula Maka total jam yang kita peroleh dalam sehari semalam itu hanya 30 menit saja Apakah itu membuat kita rugi dalam hal beribadah? Tentu tidak kan? Kita sempatkanlah sholat walau jam kerja atau jam sekolah kita padat Jangan sampai kita merupakan Allah, merupakan kewajiban kita sebagai muslim Demi mengejar kehidupan di dunia Kehidupan di dunia itu hanyalah sementara Kita hanya sedang menunggu giliran kita dipanggil oleh Allah SWT Sedangkan kehidupan di akhirat itu kekal abadi dan nyata adanya Dengan sholat bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar Sebagaimana firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran Yang artinya Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwayukan kepada Muhammad Dan laksanakanlah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 Jika sholatnya dilaksanakan dengan benar Dilaksanakannya dengan husu, tertib, dan tumanina Itu akan benar-benar menjadi benteng bagi dirinya dari perbuatan keji dan munkar tersebut Sholat adalah tiang agama Dalam hadis riwayat Al-Nafilah Al-Hadis Ad-Daipah Karyase Abu Ishaq Al-Wa'ini Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Sholat adalah tiang agama Barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agamanya Dan barang siapa yang merobohkannya berarti merobohkan agamanya Dapat diartikan jika seorang muslim tidak melaksanakan sholat berarti dia merobohkan agamanya Logikanya gini Untuk apa beragama Islam kalau tidak melaksanakan rukun Islamnya itu sendiri Semaksiat-maksiatnya kita sebesar apapun dosa yang kita perbuat Jangan sampai melupakan sholat Karena dengan cara apalagi kita bertaubat Memohon ampun membersihkan jiwa dari dosa-dosa kalau bukan dengan sholat Di dalam Islam meninggalkan sholat secara disengaja itu hukumnya haram Dosanya pun lebih besar daripada dosa berjina Mencuri, meminum hamer, dan kawan-kawan maksiat lainnya Terkecuali bila sedang uzur Kalau bagi perempuan itu sedang haib Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Atta Bruni Melalui sahabat Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja Sungguh ia telah kapir secara nyata Maka dari itu kawan-kawan semua Jangan pernah coba-coba meninggalkan sholat Karena sholat adalah hal yang paling pertama dihisat Dan yang paling pertama dipertanyakan di alam kubur Sholat adalah pembeda antara muslim dan kapir Yang tadi saya bicarakan Sholat itu adalah ibadah langsung yang menyembungkan kita dengan Allah SWT Sholat mengantarkan engkau kepada kesuksesan Mengantarkan engkau kepada kedamaian Mengantarkan engkau kepada ketentraman jiwa Perbaikilah sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di dalam hati Itu termasuk ke dalam salah satu kekurangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh